Assalamualaikum, hai sahabat dapur mamika video kali ini aku bikin kue kacamata atau kue mata roda mau tau gimana aku buatnya? nonton videonya sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik bell notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur mamika langsung saja bahan yang pertama kita pakai 1 kg singkong ini sudah dikupas dan dicuci bersih lalu diparut seperti ini hasilnya nah kemudian aku mau siapkan saringan disini aku pakai saringan kain seperti ini lalu masukkan singkongnya dan diperas airnya karena ini airnya terlalu banyak ya teman-teman dan ini kita peras tidak usah terlalu kering nah kemudian kita gemburkan kembali seperti ini lalu tambahkan 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili 200 gr gula pasir untuk gula bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera 60 ml santan aku pakai kemasan kecil seperti ini lalu 60 gr margarin cair nah semua bahan ini kita aduk hingga rata nah kalau sudah rata bagi adonan menjadi 3 bagian dan kita tambahkan pewarna makanan disini aku pakai pewarna makanan merah kuning dan hijau teman-teman bisa ganti dengan warna sesuai selera ya lalu siapkan 4 buah pisang bisa pakai pisang apa aja kemudian dipotong dua seperti ini kemudian siapkan daun pisang secukupnya lalu taruh adonan di tengahnya sambil dipipihkan dan diratakan seperti ini lalu taruh pisang di bagian tengah seperti ini kemudian ini mau kita rapikan dulu dengan cara digulung agar semua bagian pisang tertutup sempurna ya seperti ini nah untuk membungkusnya sesuai selera aja ya teman-teman aku bungkusnya seperti ini setelah dirapikan kemudian aku lipat bagian ujungnya dan siapkan semat lidi seperti ini dan disematkan nah agar lebih rapi ini aku potong nah lakukan seperti itu di sisi sebelahnya juga ya nah hasilnya seperti ini teman-teman kalau teman-teman susah menggunakan semat lidi juga bisa menggunakan staples seperti ini jadi tinggal di staples aja bagian ujungnya kemudian kita siapkan kukusan ini udah aku masukkan air setengah panci dan kemudian sudah aku panaskan juga nah untuk mengukusnya aku pakai multi digital rice cooker mito air 7 glow karena ini praktis banget dan hasil mengukusnya juga bagus karena punya panas yang merata dan cara penggunaannya gampang banget kita tinggal pilih metode mengukus seperti ini kemudian tinggal tekan tombol star atau untuk memulai mengukusnya dan ini kita tinggal tunggu kuenya matang aja ya nah ini udah matang teman-teman jadi dia otomatis pindah ke metode menghangatkan nah ini hasilnya kuenya udah matang dan kita angkat dan kita tunggu dingin dulu ya nah ini sekalian aku mau kukus kelapa parut secukupnya dan sudah aku tambahin garam sedikit kita kukus sebentar nah kalau udah kita angkat dan sisihkan nah ini kuenya udah dingin udah boleh kita buka karena kalau masih panas banget itu kuenya lembek ya teman-teman atau terlalu lengket jadi susah untuk dipotong nah kalau udah dingin seperti ini kuenya lebih padat dan tinggal kita potong ini aku potong ujungnya agar lebih rapi lalu kita potong sesuai selera nah ini hasilnya cantik banget biasanya dimakan dengan kelapa parut dan ini mau aku balur dengan kelapa parut seperti ini nah ini dia kue kacamata atau kue mata rodanya udah jadi cantik banget kuenya itu kenyal ya teman-teman dan manisnya pas kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa like ya terima kasih sampai jumpa